Halo sobatku selamat datang di channel Potter Idrana kali ini gua udah lama banget yang nggak main game dan kali ini kita kembali lagi The Last 4 Trice langsung aja dimana gua mau with the di part ke-56 yang beda banget dari tahun kemarin dan juga update-an terbaru serta apa sih yang gua kerjakan dibuat kali ini Oke kita buka dulu untuk inginnya The Last 4 Trice pada underground ya enggak sih banyak banget yang komen ternyata videonya baru tenar kali ini ya kita masukin untuk gamenya The Last 4 Trice kali ini guys ini aku baru-baru aja join dan juga baru aja main lagi di board yang terbaru ya belum gua bin sama sekali jadi inginnya tetap ada mungkin gua bakalan bin ke next day kalau videonya mulai tembus lagi ya mulai naik lagi atau para subscriber para comeback yang main game The Last 4 Trice kita akan bahas-bahas bareng karena the boardnya juga berbeda di sini ini ruang pekerja masih harganya tetap sama dan juga top part pertama kali satu dolar juga tetap sama ya kita masukin tiap hari kalian bisa untuk login dan mendapatkan sebuah gratisan semakin gede semakin kalian tiap hari mendapatkan maka VIP kalian juga bertambah serta mendapatkan damage secara gratis dulu banget banyak banget untuk bonus-bonusnya tapi kali ini udah beda ya serta kan nikmatan terbarunya disini kita bisa melihat di bagian game-nya ya gua fokusin terlebih dahulu oke hai 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 jadi di bagian sini itu di gamenya yang lucu dari tahun kemarin kalau kita ngambil pekerja nih sama selama kan dia masih di ruang pekerjaan kayak gini ya kita mau ambil garb kita kita masuk dia cuma membutuhkan lima detik dan seumpama dia lagi di posisi ini pekerja kita kita pindahin ke arah yang bagian sini spread nah dia secara cepet banget udah ngambil itemnya padahal yang dulu di tahun kemarin ya update-nya update saat pertama kali kita ngerjain nih kerjaan kayak gini dia berjalan guys kalau sekarang dia instan banget langsung datang dan langsung ngambilin itemnya gitu terus jadi dia mempersikat waktu aja dan juga penelitian saat pertama kali kita lebih dipermudah juga karena di penelitian penelitian kali ini kita cukup cepat banget untuk grafiknya menitanya cukup cepat untuk pertama-tama pas dulu itu 5 hingga 10 menit lu saat awal-awal tapi sekarang berbeda dan cukup mudah banget kita masuk ke join juga serta di bagian sini yaitu adalah pertandingan di bagian kramnya berantas zombie ya zombie-nya cukup mudah cukup cepat banget juga dalam durasi waktu yang singkat menurut pandanganku lalu sistem SOS saat sistem SOS survivor selamatkan survivor ini untuk pertama kalinya kita kan nunggu di bagian radar ya tapi di bagian kerjaan kali ini dia cuman jalan gitu aja mobilnya jalan dan kurun waktunya udah kalau ada seperti ini kita melihat nah kurun waktunya cuma satu menit aja satu lebih 15 detik lah nanti dia akan menunggu pulang dan kita akan mendapatkan sebuah pekerja untuk mengambil di pertambangan kita nah pertambangan-pertambangan seperti inilah lalu ada pertanyaan lagi dari para komentator para sultanku ya untuk peningkatan sebuah tenaga listrik tenaga listrik sendiri disini kalian akan mendapatkan yaitu bernama stasiun pembangkit listrik kalian wajib banget untuk upgrade upgrade terlebih jauh lu nanti akan bertambah lalu untuk mempercepatkan nya kalian harus mempunyai hasilkan ini nah di bagian penghasilan ini kalian bisa mendapatkan dari sistem penambangan yaitu batu baranya ya batu baranya nanti akan bertambah dari pekerjaan yang ngambil dari gudang nanti akan masuk input ke bagian pembangkit listrik ini setelah itu kalian bisa klik aja untuk bagian cepatnya dalam durasi beberapa jam kalian akan dikasih 3-3 kali untuk pertambahan jam dan akan mendapatkan 70 energy di dalam platform ini di bagian game last fortress ini di kalian percepat aja lalu untuk sistem top up top up kali itu pun juga cukup lah mudah banget nih guys sempat kita ambil top up di bagian hero elite nona bom ya 15.000 aja pembayarannya pun udah bisa melalui gopay dana Google Wallet nah banyak banget dan kalian bisa untuk top up secara mudah kali ini dulu agak susah karena belum masuk ke pengalian sistem di bagian Indonesia ya dan sekarang kan udah versi bener-bener global untuk gambarnya sendiri gambar di dalam grafiknya pertarungan ya ini sudah 3D dimana lebih keren banget daripada di tahun kemarin dan tips terakhir yang versi gua saat cocok banget buat kalian lah imbarannya yaitu adalah robot robot ini kan gratisan dalam kurun waktu 30 hari jadi kalian bisa memanfaatkannya setelah 30 hari namun jangan sampai kalian claim terlebih dahulu Kenapa Bang karena kalau kalian claim terlebih dahulu nanti kalian akan udah ngaktifin dan saat perabotan kalian ternyata masih kecil ya emang-emang banget otomatis ya emang-emang murah buat ngambilin secara otomatis seperti hanya pertambangan makanan viewed mending kalian manual aja kalau alat ya awal-awalan tapi kalau udah gede entah itu cp kalian entah itu car-car kalian udah gede-gede kalian bisa untuk aktifin jadi aktifinnya kapanpun juga bisa kalian tinggal periksa aja nanti udah aktif biarin aja terlebih dahulu kalau lagi awal-awalan lalu untuk yang pertamanya satu kali pertama kalian join kalian harus lihat untuk bagian pojok kiri bawah kita lihat gue pindahin dulu untuk wajah gua nah di pojok kiri bawah ini adalah tas di bagian aktifisasi ataupun quest yang ada dari guide di bagian last fortress itu pertama kalinya kan kalian harus mengaktifkan dan harus menyelesaikan ini terlebih dahulu kalau udah selesai semuanya nanti kalian tinggal mulai fokus ke war fokus ke guild fokus ke komplotan ataupun politik yang ada di dalam game ini iya bener banget ya ternyata memang untuk game ini memang ada versi politiknya karena pertempuran-pertempuran untuk mengambil zona-zona wilayah zona wilayah untuk masuk sampai ke Aiden ataupun tempat ibu kota nomor satu di board tempat board kalian dan board yang gua sekarang ada di bagian pagar 225 ataupun di board 225 kali ini dan gua belum untuk setting untuk ini mengikatkan sebuah akun gua secara pribadi biarin aja terlebih dahulu karena gua mau melihat untuk prospeknya ke depan kita akan main game ini ataupun kita skip karena guidennya udah full complete ataupun kita main gameplay aja juga gak masalah sih sebenernya dari gua oke jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang kebahasan guiden sederhana dari game the last fortress for the underground kali ini jangan lupa bahagia see you next time main game bareng gua bye 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 Terima kasih telah menonton!